Intro Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan, Edesi Selasa 15 Maret 2022 Doa dan harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan Belum kita membaca dan merungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak yang baik, kami bersyukur padamu pagi hari ini, kami boleh bangun dan beri kesempatan untuk menikmati hari yang baru Memulai hari ini, kami mau memohon tuntunan Tuhan melalui firmanmu Berfirman layak Tuhan, kami telah sedia mendengarkan engkau Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu Amin Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 10 ayat 1-13 permentuhan berbunyi demikian Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka Dan batu karang itu ialah Kristus Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka Karena mereka ditewaskan di padang gurun Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka Seperti ada tertulis maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum Kemudian bangunlah mereka dan bersuka dia Janganlah kita melakukan persyabulan seperti yang dilakukan mereka oleh beberapa orang dari mereka Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang Dan janganlah kita mencobai Tuhan Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka mati di pagut gular Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu Dimana zaman akhir telah tiba Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri hati-hatilah supaya ia jangan jatuh Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Amin Tema renungan kita Jangan bermain api Batu da'amu paninguan api Ungkapan jangan bermain-main dengan api Nanti kamu terbakar Merupakan sebuah nasihat sekaligus ajakan Yang sering disampaikan Untuk tetap mewas diri Agar tidak terjebak dalam keinginan Untuk melanggar hal-hal yang dianggap prinsip tentang hidup ini Terlebih kalau hal itu terkait dengan kedetapan-kedetapan Tuhan Kalau melanggar pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung Bangsa Israel diperingatkan untuk tidak berbuat jahat Menyembah berhala Melakukan percabulan Mencobai Tuhan Bersungut-sungut dihadapan Tuhan Paulus mengingatkan Jemaat di Korintus agar tidak meniru nenekmu yang mereka Yang tidak menghormati Tuhan Mereka melakukan penyembahan berhala Percabulan Mencobai Tuhan Melawan kehendaknya Dan bersungut-sungut Akibatnya Sebagian besar dari mereka Ditewaskan Tuhan Di padang gurun Peristiwa-peristiwa itu Dicatat dengan maksud tertentu Tujuannya Untuk menjadi pengingat Agar mereka tidak mengulangi Perbuatan-perbuatan jahat itu Sebagai Israel yang baru Kita dipanggil untuk setia Dan senantiasa mengandalkan Tuhan Jangan menempuh jalan pintas Sebab hidup di luar Perintah Tuhan pasti binasa Mengikut dia bukan berarti Kita otomatis luput dari masalah-masalah hidup Tetapi Satu yang pasti Bahwa dia memberi jaminan Yang pasti bahwa pencobaan hidup Yang kita alami Dalam pencobaan-pencobaan biasa Yang kita melebihi Kekuatan kita Saat kita dicobai Ia akan memberikan Kepada kita Jalan keluar Sehingga kita dapat menanggungnya Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kami bersyukur Atas firman yang telah kami dengarkan Tuntunlah kami Agar senantiasa taat Dan setia pada kehendakmu Kami berdoa Untuk kehidupan umatmu Sepanjang hari ini Kiranya kami boleh menjalani Tugas dan tanggung jawab kami Dengan baik dan penuh sukacita Bagi umatmu yang sedang sakit Kiranya Tuhan menopang Dan menyembuhkan Dan yang sehat Kiranya terus Menyukuri Kesehatan Dan kekuatan Yang Tuhan beri Bagi yang berdukacita Kiranya Tuhan Teguhkan Dan hiburkan Bagi yang bersukacita Kiranya Tuhan berkenan Menyempurnakan Sukacita mereka Kami berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Kiranya Tuhan Memberkati Dalam setiap persoalan Yang ada Beri hikmat Kepada pemerintah kami Untuk mencari Jalan keluar terbaik Ini doa kami Bapak Ampunilah dosa kami Terima kami Berdoa dalam nama Yesus Kristus Kami datang Kepadamu Haleluya Amin Demikian runungan Harian ini Selamat beraktifitas Bagi kita semua Tuhan Yesus berkati Shalom Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton